Tema polosan aja ya untuk MIUI 13 dan 14 karena mungkin kemarin-kemarin gue sharenya yang agak rame-rame ya Tapi meski polos ini masih tembus bro Dan ini untuk di tema pertama icon packnya bisa kalian lihat sendiri tembus semua ya Dan untuk background ini juga enak di mata gitu Bar notifikasinya juga masih dengan transparannya dan untuk di control center Ini masih tembus kelihatan shortcutnya berubah menjadi biru seperti ini meski untuk backgroundnya polosan aja Keren sih Lanjut di aplikasi pesan meski ini kelihatan putih aja untuk backgroundnya ya Tapi sebenarnya di belakangnya ada warna-warni yang lembayung ya atau maksudnya gradasi Begitupun untuk di papan panggilan ini gak polos-polos amat ya Masih ada garis-garis yang cukup lumayan keren di bagian si papan panggilannya Dan di bagian backgroundnya juga ada gradasinya Lalu untuk di pengaturan juga masih sama aja ya backgroundnya Dan untuk di icon packnya juga masih dengan belang atau warna-warni seperti ini Masih tembus juga sampai ke daleman isi settingannya Oh ya untuk gradasinya bisa kalian lihat seperti ini ya untuk jelasnya Tampilan pelumus leder masih seperti original aja dan untuk di lock screen Widget jam masih tersedia wallpaper juga masih sama aja dengan di home screen Digeser ke sebelah kanan seperti ini muncul beberapa widget lagi ya Dan ini bisa langsung masuk tapi harus melewati pola kata sandi Kesebelahnya lagi seperti biasa masuk ke aplikasi kamera ya Dan ini tanpa harus melewati sandi Di bawah ada opsi pengaturan dan ini adalah pengaturan di bagian tampilan lock screennya ya Yaitu untuk perubahan si widget jam dan untuk perubahan backgroundnya Kemudian untuk opsi yang satunya lagi ini adalah di bagian opsi icon packnya Kalian bisa pilih tapi kalian harus centang dulu di bagian custom icon Nah disini ada beberapa pilihan icon tapi ini hanya khusus untuk di lock screen saja Dan jika suka dengan tema ini seperti biasa kalian masuk aja ke tema store Ini pre dan masih ada di lokasi Indonesia Untuk namanya sesuai temanya aja yaitu polos Lanjut di tema yang kedua Ini juga masih kelihatan polosan aja ya Gak begitu rame-rame banget Dan untuk di tampilan icon packnya Ini masih tembus semua dengan gaya oran-oran juga bro Bar notifikasi masih dengan blur transparan dan untuk di control center Ini juga masih transparan ya untuk backgroundnya Tapi untuk shortcut yang aktifnya ini keren ya Untuk yang di bawah itu cukup garis aja jika diaktifin Kemudian ini untuk di aplikasi pesannya Papan panggilan juga kelihatan polosan aja Hanya ada garis oran ya Dan ini untuk di settingannya Juga masih dengan gelap aja bro Dan untuk di keseluruhan icon packnya ini oran-oran semua Yang begitu mencolok mungkin ada di tampilan polumo slider Nah tampilannya seperti ini bro Garis-garis putus dengan warna oran Untuk di lock screen sendiri Ini juga masih sama aja wallpapernya Tapi untuk widget jam ada dua Analog dan digital Untuk di analognya ini detikannya juga hidup Kelihatan ya bro Kemudian meski polosan Ini tema support di dual mode ya Yang barusan itu di dark mode Untuk di light mode nya seperti ini Oke jika kalian suka dengan tema yang satu ini Sayangnya belum tebus ke aplikasi whatsapp Tapi boleh lah kalian coba Untuk koleksi-koleksi gitu Untuk nama temanya kalian simak di video Jadi hanya dua tema aja Yang bisa gue share di kesempatan kali ini Seperti biasa jika ada rekomendasi tema dari kalian Silahkan tiga tuliskan di kolom komentar Like bila suka dengan videonya Dislike bila kalian gak suka dengan videonya Subscribe dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax